Hai Sidolotubers, dalam menangkap binatang seperti ular maupun burung pasti kita akan mengalami berbagai kesulitan ya guys. Namun dengan cara-cara jenius bin kreatif ini, mungkin kesulitan tersebut akan terobati. Penasaran apa saja perangkap yang paling gokil buat digunakan? Maka inilah 8 perangkap hewan paling unik dan kreatif. Namun sebelum video ini kita lanjutkan, terlebih dahulu silakan tekan tombol like jika kalian suka. Tekan tombol subscribe dan hidupkan loncengnya ya guys. Oke? Menangkap Keong Dengan cara ini kalian bisa menangkap keong dengan sangat mudah loh guys. Caranya, kalian perlu menyiapkan saringan serta daging ikan segar. Letakkan saringan pada air tempat keong. Keong berada dengan posisi agak masuk ke dalam tanah. Setelah itu, letakkan daging ikan segar, maka tunggu beberapa saat. Maka keong akan menghampiri saringan tersebut. Menggunakan kipas angin bekas Buat kalian yang punya kipas angin yang sudah rusak, jangan langsung dibuang ya guys. Karena itu dapat bermanfaat. Salah satunya adalah untuk membuat perangkap ular. Yang perlu kalian siapkan lagi adalah botol bekas. Pertama, buat kedua sisi botol berlubang. Namun salah satu harus dibuat bergerigi. Setelah itu, letakkan pada lubang yang ada pada kipas. Kipas yang sudah siap letakkan pada galian tanah yang tidak terlalu dalam. Dan tutupi dengan rumput agar tidak terlihat jelas jika itu sebuah jebakan. Kemudian tunggu beberapa saat hingga ular masuk ke dalam perangkap. Menggunakan balon Perangkap yang satu ini ampu banget loh guys buat nangkap burung. Yang perlu disiapkan adalah balon, jarum, benang, serta beberapa kayu. Kalian hanya perlu mendesain alat seperti yang ada pada video berikut. Jika sudah selesai, maka letakkan pakan burung untuk memancingnya. Ketika burung menyentuh perangkap, maka otomatis jarum akan menusu balon yang akan membuat balon tersebut meletus. Setelah itu, benang akan mengikat kaki burung. Menggunakan roda Selain menggunakan kipas bekas seperti alat sebelumnya, menangkap ular juga bisa menggunakan roda loh guys. Gimana sih caranya? Jadi pertama yang harus disiapkan, supasti roda ya? Dan juga benda lain yang harus disiapkan seperti halnya benang dan beberapa kayu. Rangkai alat seperti pada video ini. Setelah selesai, letakkan umpan. Bisa berupa tikus maupun itik kecil untuk memancing ular melewati perangkap tersebut. Ketika tubuh ular menyenggol benang yang disiapkan tadi, otomatis benang akan menjerat tubuh ular lho. Menggunakan Apple Perangkap yang satu ini gak kalah gokil dari perangkap sebelum-sebelumnya guys. Bahkan, bahan yang dibutuhkan adalah dua buah pipa, benang, apel, dan juga kardus. Yang harus dilakukan pertama adalah menggali lubang. Kemudian rangkai bahan seperti pada video. Setelah siap, letakkan beras sebagai umpan agar burung mau mendekat dengan perangkap. Setelah mendekat dan menginjak kardus yang ada, maka burung akan terperosok ke dalam lubang yang sudah digali tadi. Perangkap Monyet Perangkap yang satu ini juga cukup kreatif lho. Kalian hanya memerlukan beberapa bila bambu. Pertama, kalian harus merangkai perangkap seperti pada video setelah selesai letakkan umpan. Tunggu beberapa saat hingga monyet berhasil ditangkap. Menggunakan Bambu Menangkap belut memang sangat susah ya guys. Namun dengan perangkap yang satu ini, kalian dapat menangkap belut dengan sangat mudah. Dengan hanya bermodalkan bambu ya. Keren kan? Menggunakan Kaleng Menggunakan Kaleng Ada lagi nih guys, cara menangkap ular paling kreatif, yaitu menggunakan kaleng. Yang harus kalian lakukan adalah merangkai alat seperti pada video. Setelah itu baru letakkan umpan untuk memancing ular. Kemudian, tunggu ular masuk ke perangkap yang telah kalian buat. Nah, itulah 8 perangkap hewan paling unik dan kreatif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke media sosial kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys.